Intro Penemuan cincin emas milik seorang veteran Amerika yang tergabung dalam pasukan sekutu dalam Perang Dunia Kedua oleh seorang pria di Pulau Morotai menggemparkan dunia. Cincin yang hilang selama 75 tahun itu akhirnya dikembalikannya kepada pemilik sah dengan ikhlas penuh harum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Morotai dan kembalinya cincin Perang Dunia Kedua. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat pesudara dorang yang belum subscribe agar kita bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Berbicara tentang bekas peninggalan Perang Dunia. Perang Dunia Kedua di Morotai tidak bisa dipisahkan dengan nama Muhlis Esau. Pria ini dicari oleh para peneliti atau pecinta sejarah jika hendak menelusuri jejak Perang Dunia Kedua di Morotai. Seperti dilansir Kompas.id, selain mendirikan museum swadaya, Muhlis Esau juga menjelaskan berbagai hal seputar Perang Sekutu melawan Jepang di pulau terluar itu kepada siapa saja yang ingin mengetahuinya. Seperempat abad silam, Muhlis Esau membeli cincin emas dari pamannya berhiaskan logo Universitas Texas A6 itu. Ternyata milik Everlander, seorang tentara Amerika yang berperang di Morotai tahun 1943 sampai dengan tahun 1945. Setelah menghiasi jemarinya selama 25 tahun, Muhlis Esau merelakan cincin itu kembali ke jemari ahli waris Sang Serdadu. Penyerahan cincin berlangsung haru disaksikan lima ribuan penonton di Stadion Universitas Texas dua tahun lalu. Pihak Muhlis diwakili sejumlah mahasiswa Indonesia yang tengah menuntut ilmu di kampus itu. Usai penyerahan pihak keluarga memberikan imbalan sejumlah uang. Namun, oleh Muhlis, uang tersebut diberikan ke pamannya selaku orang pertama penemu cincin. Cincin kembali ke pemilik setelah diunggah oleh seorang YouTuber. Begitu di-upload, unggahan itu langsung direspon oleh ahli waris Verlander. Mereka pun menyempatkan diri berkunjung ke Morotai dan melihat koleksi milik Muhlis. Sebelum mengembalikan cincin, Muhlis Eso sempat menitipkan pesan tulus untuk keluarga Verlander sebagaimana yang termuat dalam video di kanal YouTube Texas A6 University. Dan cincin pun diserahkan dengan mata berkacang. Terima kasih telah menonton! 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 TentukanMenüs Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itulah sedikit pembahasan atau informasi tentang Morotai dan kembalinya cincin perang dunia kedua. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya! Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat! Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Dapain